Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak dalam surga, kami bersyukur kepadamu Karena engkau telah melengkapi kami dengan cintamu Kami menyadari bahwa tanpa cintamu kami tidak berarti apa-apa Dampingi kami selalu ya Tuhan dalam hari-hari hidup kami Trismewa hari ini agar kami tetap dalam belayan kasihmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Saudara-saudari, sahabat komsos yang terkasih dalam Kristus Sabda Tuhan pada hari ini mengisahkan kepada kita Tentang pertanyaan orang farisi kepada Yesus perihal perceraian Dikatakan bahwa orang farisi datang kepada Yesus Dan mengajukan sebuah pertanyaan Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Orang farisi tidak hanya bertanya tetapi memberikan sebuah contoh yang pernah terjadi Bahwa Musa mengizinkan perceraian dengan membuat surat cerai Dan juga diterima oleh umat Israel sekalipun sebagian orang menolaknya Berhubungan dengan pengalaman masa lalu yang luar biasa Apapun yang dikatakan oleh Musa Tentunya diterima dan dihargai oleh umat Israel Termasuk persoalan perceraian Bahkan tindakan Musa menjadi dasar pertimbangan mereka Untuk mengajukan pertanyaan kepada Yesus berhubungan dengan perceraian Saudara, Saudari, Sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus Yesus menerima pendasaran orang farisi Berhubungan dengan persoalan perceraian Namun Yesus menemukan suatu sebab yang mendorong Musa Untuk mengizinkan perceraian Dikatakan karena ketegaran hatimu lah Sehingga Musa mengizinkan perceraian Sesungguhnya sejak semula tidaklah demikian Allah menciptakan pria dan wanita Dan kemudian mereka bersatu dan menjadi satu daging Dengan demikian mereka bukan lagi dua Melainkan satu Dewasa ini pun setiap pria dan wanita Yang melangsungkan pernikahan Sudah pasti mereka melangkahkan kaki ke altar Tuhan Dengan bekal yang cukup Bekal yang pertama adalah cinta antara kedua pribadi Yaitu pria dan wanita Kedua, bekal pengetahuan Berhubungan dengan sifat dan hakikat perkawinan katolik Karena sebelumnya mereka sudah dibekali Dengan kursus dalam jangka waktu tertentu Serta penyelidikan kanonik Saudara, saudari, sahabat komsos yang terkasih dalam Kristus Sekalipun mereka memiliki bekal cinta Dan pengetahuan yang cukup Tentang sifat dan hakikat perkawinan Sekalipun Allah tidak menghendaki perceraian Tetapi kita tidak bisa ingkari Bahwa dewasa ini Perceraian itu ada dan nyata Dasarnya adalah ketegaran hati Dimana hati yang keras dan kaku Hati yang tidak mau dilenturkan sekalipun oleh cinta dan perhatian Seringkali orang berusaha mempertahankan pendiriannya Sekalipun ia salah Tetap merasa nyaman membangun bahtera rumah tangga Di atas dasar kebohongan dan kemunafikan Bacaan suci pada hari ini Mengetuk hati kita sekalian Trismewa suami istri Agar membangun bahtera rumah tangga Di atas cinta dan kesetiaan Kita terus mendoakan Agar keluarga-keluarga Kristihani Tetap setia menjalani bahtera rumah tangga Semoga berbagai rintangan yang dialami Oleh keluarga-keluarga Kristihani dewasa ini Tidak meruntuhkan kebersamaan mereka Amin Alah Bapak dalam surga Kami bersyukur kepadamu Bahwa engkau telah melengkapi kami Dengan kasih dan kesetiaanmu Bantulah kami ya Tuhan Trismewa keluarga-keluarga Kristihani Agar tetap membangun kebersamaan Atas dasar cinta yang datang darimu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita sekalian Seluruh rencana Usaha pekerjaan kita Saudara-saudari kita yang kita ingat Dalam doa-doa kita Trismewa keluarga-keluarga Kristihani Yang saat ini sedang dalam persoalan Senantiasa dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!